Pasar Artik Cikapundung, pasar alat teknik listrik elektronik masuk ke sini. Banyak cewek-cewek cantik yang sedang nongkrong. Ini adalah kawasan Sion Bandung. Ini adalah pintu masuk atau pintu keluar. Ini pintu masuk, ini ada Mekdi juga. Ini kita lihat juga kawasan Masjid Raya Bandung cukup rame juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Hartono Arianto. Di video kali ini saya sekarang berada di Jalan Asia Afrika, Kota Bandung. Tepatnya di depan atau di seberang Gedung Merdeka. Tampak Jalan Asia Afrika untuk hari ini tampak padat atau macet. Hari ini adalah hari Sabtu tangga 30 Juli pukul 14 lebih 46 menjelang sore hari ya. Dan sekarang berdepatan dengan hari libur nasional ya. Tepatnya tahun baru Islam 1 Muharam 1444 Hijriah. Di video kali ini saya akan menginformasikan suasana Kota Bandung di hari Sabtu bertepatan dengan tahun baru Islam ini. Seperti apa suasananya dan tampak bandros berwarna hijau ya melintasi depan gedung Merdeka. Dan tampak terlihat hantu-hantu Asia Afrika ini berada di depan gedung Jalan Merdeka. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe dan nyalakan juga lonceng notifikasinya. Biar teman-teman semua bisa menonton video-video terbaru dari saya. Di video kali ini saya akan menelusuri pusat Kota Bandung dari sini ya. Nanti ke arah Banca, Jalan Beraga, ke kawasan Stasiun Bandung, melewati Pasir Kaliki, Kebun Jati, dan nanti lewat Pasar Baru yang ada di Jalan Otolis Kanadi Nata. Dan nanti akan ke kawasan Kepatian dan berair di Alun-Alun. Oke, saya mulai videonya dari sini. Nah seperti ini Jalan Asia Afrika tampak kendaraan rame lancar tapi ya. Nah di seberang sana Jalan Soekarno tampak banyak hantu dan boneka-boneka. Dan tampak terlihat juga bandros ya, beberapa bandros melewati Jalan Asia Afrika. Nah ini adalah tempat parkir untuk para pengunjung ke Jalan Asia Afrika ya. Di sini luas, bisa parkir mobil, bahkan bisa parkir bus juga ya. Nah ini di depan akan melewati Jalan atau kawasan Halte Alun-Alun Bandung. Nah di sebelah kiri ini merupakan kawasan Halte Alun-Alun Bandung ya. Nah tampak banyak orang-orang lagi berada di Halte menunggu anggutan ya. Bis Damri yang tampak terlihat kosong. Dan saya akan belok kanan menuju Jalan Banca ya. Kalau lurus itu ke arah Jalan Otolis Kanadi Nata atau Jalan Sudirman. Nah ini suasana panas ya, tapi ada sedikit gerimis. Nah ini Jalan Bancai saya, dari Jalan Bancai ini. Ada orang lewat dari Bancai ini. Saya akan ke Jalan ABC ya. Ini ada Jalan ABC yang setelah perempatan Jalan Bancai Jalan ABC. Mudah-mudahan tidak hujan, ini sudah ada gerimis ya. Ternyata kesini macet sekali ini. Nah tampak bandros ya, berwarna ungu. Sini juga ada yang jualan sepeda bekas ya. Pasar Jalan ABC yang mendekati Jalan Cikapundung. Nah ada Masjid Al-Imtis Tijas ya. Masjid yang tampak Chinese ya bangunannya. Nah ini adalah bangunan yang sudah tidak terpakai ya. Dulunya setahu saya matah api ya. Nah ternyata padat ya suasana. Nah ini adalah pasar Cikapundung Bandung ya. Pasar antik Cikapundung. Pasar alat teknik listrik elektronik ya masuk ke sini. Nah di sebelah kanan adalah teras kuliner Aqua Cikapundung Barat. Nah ini saya akan melihat suasana Jalan Braga ya. Nanti di depan. Tampak macet dan ini rupanya sudah gerimis ya. Gerimis nanti kalau hujan gila ini saya potong dulu sepertinya. Nah ini dapat saya ke belok kiri mengarah ke Jalan Braga. Nah ini ada yang pakai jas hujan juga. Sepertinya besar hujannya ini ya. Tapi panas ini ya. Kalau ke kanan itu ke Jalan Braga pendek. Pengarah kembali ke Jalan Asia Afrika. Kalau lurus ke Jalan Haripan. Nah kita lihat seperti apa Jalan Braga. Suasananya ya. Saat ini tampak lalu lintas macet padat ya. Padat merayap. Nah tanpa banyak para pengunjung berjalan ya. Jalan kaki. Nah ini mudah-mudahan hujannya tidak besar. Nah ini tempat ngopi di sebelah kiri. Nah tampak macet ya. Nah ini tampak berjajar lukisya. Dan ini ada tempat khusus ya. Atau galerinya ya. Nah seperti ini. Kalau siang hari Jalan Braga. Terutama di hari Sabtu atau Minggu macet. Banyak sekali para pengunjung. Dan banyak kendaraan yang melintasi kawasan ini. Nah ada juga lukisan-lukisan sini. Ada food court juga. Mardiba food court ya. Tampak banyak cewek-cewek cantik yang sedang nongkrong ya. Nah disini sekarang banyak dekat makan. Stop yuk. Kalian servis gabri ya. Nah ini jurnalisa ya. Tampak banyak para anak-anak cewek ya. Cukup rame dan cukup padat gendara. Nah seperti inilah banyak para pengunjung ya. Nah ini masuk ke hotel Gino Ferrucci. Nah disebelah sini tampak tambah rame sekali ya para pengunjungnya. Nah ini cantina suite. Tantina ya tetap masih ngantri ya mau siang ataupun malam. Nah tampak sini agak lancar. Setelah melewati Braga City Walk. Kemana dapat tiga asat saya akan ke kiri ke arah jalan Sunia Raja ya. Kalau ke kanan itu ke arah jalan Lembong ke arah Tamlong atau ke jalan Petransana. Nah ini memasuki jalan Sunia Raja ya. Tampak cuaca panas tetapi ada gerimis ya sedikit gerimis. Nah ini pintu masuk juga ke Braga City Walk ya. Pintu dimasukkan ada hotel PAPE juga. Seperti biasa saya akan mengarah ke arah stasiun Bandung. Nah ini belok kiri langsung kanan ya. Kalau beli kiri terus ke arah langsung ke menuju ke arah pasar baru. Nah ini di sini kawasan sangat indah sekali ya. Ada tamannya. Nah tampak terlihat. Dan di atas ada jalan kereta api ya. Atau yang dikenal dengan istilah ini daerahnya. Kawasan Viadak. Ada patung pejuang juga ya. Atau pahlawan mungkin. Pahlawan kemerdekaan. Nah ini sudah memasuki jalan Kebohon Jukut. Apapun sebelah kiri merupakan jalan atau rel kereta api. Sini terdapat pihara juga. Pihara di sejahtera. Nah ini juga ada Kartikasari. Dan ini mungkin sering saya videokan ya. Untuk jalur ini atau kawasan termasuk pusat kota ini ya. Nah ditampak ada penyeberangan jalan. Melintasi rel kereta api. Dan dari sana itu bisa melihat ke arah stasiun ya. Dan bisa melihat jika nanti ada kereta lewat ya. Di atas. Nah ini ada hotel Guntur. Ini kawasan Kebohon Karet. Sini juga ada hotel. Kapis Bawisantir. Hotel Arion Swiss Bell Hotel. Ada hotel Guntur Vales. Nah seseberang sana adalah kawasan Gubernuran ya. Merupakan tempat rumah dinasnya Dato Gubernur. Hariduan Kamil ya. Nah ini Ciri Aswarta Bandung ya. Dapat tubuh yang ada empat macam binatang harimau ya. Kebun macan itu namanya. Nah ini memasuki jalan Kebohon Kawung seperti ini ya. Tampak lancar ya lengang ya. Biasanya kalau lengang gini. Belum ada kereta yang turun ya. Atau meraya kereta yang lewat. Nah ini adalah kawasan. Session Bandung ya. Tampak di dalam lah. Tapi macet padat ya. Penuh ya parkirannya. Mungkin beberapa jam. Atau beberapa saat ke depan. Akan ada kereta yang turun ya. Dari luar kota. Sementara ini. Kalau depan ini lancar. Berarti belum ada. Kereta yang. Menturunkan penumpang di kawasan ini ya. Stasiun Bandung ini. Nah disini tampak lancar sekali. Nah ini. Jalan Haji Akbar masuk ke sana. Merupakan kawasan pusat. Oleh-oleh. Kartika Sari yang ada di jalan ke bawah tahun ini. Rame sekali ya. Kartika Sari yang di jalan ke bawah tahun ini. Nah ini tampak macet. Untuk mengarah ke kiri. Sepertinya. Kiri itu ke arah. Paskal. Hyper Square ya. Kalau ke kanan. Ke arah. Jalan Pajajaran. Ataupun ke arah. Bandara ya. Dan di kalau tidak salah. Hari ini di Bandara Husein lagi ada acara. Lapor Pak ya. Yang ada di apa? Di stasiun terang setuju atau apa ya. Sekarang mereka lagi mengadakan acara. Di lapangan Husein saksa negara. Dan mungkin. Ke arah sana. Rame sepertinya. Atau macet mungkin. Nah ini tampak macet. Di depan. Hotel Hilton ya. Ini jalan pasir ke Aliki. Nah ini pintu masuk. Hotel Hilton. Hilton. Tampak macet. Tampak padat. hai 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 sangat padat sekali dan nanti kita lihat di kawasan pasar baru pun akan seperti apa Hai nah ini saya akan melewati jembatan yang dibawahnya ini merupakan berlintasan jalur kereta api ya karena dari sini tidak jauh di sebelah kiri itu merupakan kawasan kawasan stasiun Bandung yang tadi saya lewati ya ini motor pun sulit ya untuk maji ya macet karena ada sekali nah disetampak tadi terlihat jalur kereta api nah ini ke kiri untuk akses masuk macet juga terima cukup pascal lever square yang ada kocinya di sebelah kanan nah ini bisa muter arah di sini nih tapi sempit ya jadi ditutup berinya susah hai 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 nah ini untuk jalur lulus mengarah ke Garujati pun ditutup mobil atau kendaraan atau motor diarah yang ke kiri tidak bisa langsung ke Garujati ataupun untuk mengarah ke arah setanah anjar sana nah ini memasuki jalan ke Bonjati Hai memasuki jalan ke Bonjati tampak ramai lancar kendaraan hai 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 nah ini santotan santosnya hospital atau rumah sakit santosa nah ini tampak lancar ya di kawasan jalan ke Bonjati ini mengarah ke arah sesion hal Bandung ataupun mengarah ke arah pasar baru square ya Hai ataupun pasar baru trade center Hai ini menjelang sesion hal tampak ada ke macetan nah ini terminal sesion hal terminal angkot ya dan agak beberapa tog help jurusan Bandung Siamis juga ngetem di sini di sini nah ini adalah suasana terminal sesion ho hai 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 nah tampak berjajar ya telep-lep hai 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 nah ini macet karena nih angkot-angkot gini ya yang ngetem ya jadi terhambat nih laju kendaraan di sebelah kanan jadi yang di sebelah kanan jadi menyempit Hai nah segera sebelah sininya cukup lancar dan nanti saya akan melewati Hai pasar baru ya apakah macet atau seperti apa di kawasan pasar baru nah ini ke kanan Hai nah ini Hai ini para pedagang yang sangat ramai sekali Hai para pedagang di trotoar mengarah ke pasar baru ya Hai nah ini kalau ke kanan mengarah ke pangkiran pasar baru nah di sini pas persis di depan pasar barunya macet ya ini tampak pusat oleh-oleh nih teroleh kota Bandung Hai nah ini banyak orang Papua nih yang berkunjung ke sini nih atau orang Irian nah ini adalah pintu masuk yang ke pintu keluar pasar baru Trade Center seperti ini ya sangat rame Hai nah ini ada pintu keluar dari parkiran pasar baru nah di depan ke kiri tuh ke arah jalan ABC yang tadi saya lewati ya untuk mengarah ke jalan beragam nah ini banyak sekali nih disini para pedagang AK5 yang berada di trotoar yang di sebelah kanan ini ya sebelah kirinya banyak pakir mobil dan sementara banyak tokoh tutup ya karena ini adalah hari libur nasional jadi mereka meliburkan karyawan yang di depan adalah lampu merah jalan Asia aplikasi semoga bagian nih hijaunya nah ini adalah lampu merah kenaknya ini jalan nasib Rika yang tadi saya lewati tahu alun-alun Bandung nah ini mengarah ke jalan kapasitas sebelah sini tampak Hai cukup rame ya atau padat Hai nanti saya akan belok ke jalan ke patihan ya akan seperti apa suasananya apa kerame macet ataupun biasa bisa saja ataupun sepi ya Hai karena bulat atau hari ini perse tepat dengan akhir bulan ya Hai tangga 30 Juli ya dan besok tanggal 31 dan nanti tanggal 1 Agustus ya menjelang bulan Agustus ya Hai nah di kiri ini jalan dalam kaum kanan jalan Cibadak Hai nah ini saya akan belok kiri mengarah ke jalan Kepatihan nah kalau rusgana masih jalan otis tak untuk mengarah ke Taman Tegelaga nah ini saya akan pelan-pelan ini ternyata banyak lagi ya pedagang pedagang-pedagang di ujung jalan Kepatihan yang dekat jalan otoskan adinata ya Nah inilah suasana jalan Kepatihan tergini nih tampak banyak mobil yang melintasi dan para pengunjung cukup rame ini sepertinya nih banyak para pengunjung yang berduduk-duduk di depan Taman King ya King shopping center ya di depan Jeko ya Donat Jeko nah saya akan melihat ke sini untuk melihat agak lebih dalam ya ini ke Lobby King shopping center ya banyak nih para pengunjung yang duduk-duduk nah ini pintu masuk ya nah ini ada Mekdi juga nah seperti ini nah di kawasan sana ada toko-toko baju atau distro 3 second ada ya tampak nah ini pasar murah Kepatihan tas sepatu SOR sejam sebarang sana dan ini adalah Grand Jogja Kepatihan nah inilah suasana jalan Kepatihan cukup rame ya ini ada KFC juga nah ini kita lihat ke arah Grand Jogja Kepatihan cukup rame ya misalnya adalah tempat tepukot ya ini di bawah sebelah kanan tapak padat ya kendaraan mobil nah cukup rame ya di jalan Kepatihan para pengunjungnya di dalam tamannya ya tampak di depan terlihat menara mesin raya Bandung ada tampak sini tampak macet ya padat untuk menuju ke arah kawasan alun-alun kota Bandung nah ini adalah kita lihat seperti apa suasana kawasan dalam kaum yang ini tidak boleh dilewati kendaraan terlalu lintas ya Oh tampak rame ya Nah ini kita lihat juga kawasan mesin raya Bandung cukup rame juga banyak para pengunjung berduduk di luar ya teras segera Bandung ini ini pun rame sekali ya di sekitar alun-alun kota Bandung ya Nah ini kita lihat apakah alun-alun Bandung dibuka atau tidak ya ini tampak disini adalah kawasan menunggu bandros ya kebetulan ini bandrosnya tidak ada ya jadi saya bisa lewat besi ini dan ternyata alun-alun bandung tidak bisa main di dalam ya Nah tampak rame sekali di kawasan alun-alun Bandung di jalan dalam kaum ya ini sangat rame sekali nah ini tampak bandros ya atau bandros ini si Bapak ya yang ada diangkot melihatin saya terus nah ini adalah parkir basement alun-alun Bandung nah kesana ya seperti itu Hai pesan parkir basement ini adalah kawasan alun-alun timur macet nah ini tampak lalu lintas padat ya untuk mengarah ke jalan Asia Afrika ataupun ke halte alun-alun Bandung tempat nah tampak rame sekali ya para pengunjung dan disini juga banyak p方 banyak pada pedagang di roda ini adalah pintu keluar dari kawasan parkir basement alun-alun ya ini saya sudah kembali ke depan halte alun-alun kota Bandung Oke mungkin itu saja informasi untuk YouTube hari ini semoga bermanfaat dan terima kasih telah menonton video ini